Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan minggu ini kita akan belajar chapter 9 atau bab 9 And the material is about let's go to the light Kira-kira apa ya artinya jadi let's go to the light Biar kalian tahu lebih dalam Mari kita sama-sama simak Nah seperti biasa sayang Sebelum memulai pembelajaran Let's say basmala Yuk kita sama-sama mengucapkan bis basmala terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Nah sayang dan mis harap Setelah pembelajaran ini kalian dapat menyebutkan Kosa kata dalam bahasa inggris dengan percaya diri Nah lalu kalian dapat menjelaskan arti dari Expression to invite someone Dengan tanggung jawab Kira-kira apa ya artinya dari Expression to invite someone dengan tanggung jawab Itu nanti akan misjelaskan di dalam video ini And the last you can Kalian bisa atau kalian dapat menyebutkan beberapa ungkapan Tentang inviting someone dengan percaya diri Nah saya ingat Untuk selalu menyiapkan buku tulis Serta alat tulisnya Dan dicatat untuk hal-hal yang pentingnya Let's start our study Nah let's turn and repeat Seperti biasa Mis ingin kalian Untuk sama-sama mengucapkan atau mengulang kosa kata Pembiasaan mengulang kosa kata Seperti kita di kelas Biasanya kan kalau di kelas kita mengucapkannya sama-sama dalam satu ruangan Nah untuk sekarang Karena sedang kondisinya seperti ini Jadi kita sama-sama ucapkan di rumah masing-masing ya Dengan semangat Ingat Semangatnya harus tetap membara Meskipun kita belajarnya di rumah masing-masing Oke Ready? Seperti biasa Repeat Listen and repeat after me You have to listen and repeat after me Kalian dengarkan dan ulang Apa yang sudah mis Ucapkan Oke siap Yang pertama kira-kira ada gambar apa? Ya Ada gambar Ada yang tahu itu gambar apa? Yap Pantai Dalam bahasa Inggris adalah Beach Beach Pantai Beach Pantai Beach Pantai City Kota City Kota City Kota Forest 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 Hutan Forest Hutan Lake 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 Danau Lake Danau Mountain 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 Gunung Mountain Gunung Park Taman Park Taman Park Taman River 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 Sungai Sayang Lihat deh itu di river 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 adalah sungai Jadi ini gambarnya bukan jalan ya sayang Tapi Sungai Miss ulang ya River Sungai River Sungai Mohon maaf sayang Mohon maaf sayang Ini yang selanjutnya itu bukan river ya Sekali lagi Miss mohon maaf Nah tapi ini adalah gambar laut Jadi pada gambar ke delapan ini adalah gambar laut Nah laut dalam bahasa Inggris adalah sea Sea Laut Sea Laut Nah yang terakhir ada village Village Desa Village Desa Nah miss ulang ya sayang dalam bahasa Inggris Beach Bahasa Inggris dan Miss Indonesia nya mohon maaf Beach Pantai City Kota Forest 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 Hutan Lake Danau Mountain Gunung Park Taman River 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 Sungai Sea Laut Sea Laut Sea Village Desa Village Desa Nah sayang Ini adalah kosa kata yang tadi kita sebutkan Miss harap kalian hafalkan di rumah ya sayang Boleh dibantu oleh orang tua kalian Kakak kalian atau saudara dan juga boleh dengan teman-teman kalian Oke Next Nah sayang untuk pembelajaran selanjutnya atau untuk materi selanjutnya Kita Adalah Expression to invite someone Nah sebelumnya Miss kasih tau dulu ya Expression to invite someone itu apa sih Expression itu adalah ungkapan To Untuk Invite itu artinya Mengundang Someone Seseorang Jadi Expression to invite someone itu adalah ungkapan untuk mengundang seseorang Atau mengajak seseorang Nah disini nanti Miss akan menjelaskan atau akan menyebutkan tentang kalimat atau ungkapan apa saja sih yang digunakan untuk mengajak atau mengundang seseorang Yang pertama Yang pertama Ada Let's go Nah sayang Jadi disini invite someone nya adalah mengajak seseorang Jadi jika kita ingin mengajak seseorang Kita gunakan kata Let's Let's Ayo Atau Atau mari Bisa ayo Bisa mari Nah disini ada contoh kalimat atau contoh ungkapan yang akan Miss berikan Nah Let's go to the beach Let's go to the beach Yuk kita pergi ke pantai Atau ayo kita pergi ke pantai Bisa juga Mari kita pergi ke pantai Nah sampai sini faham sayang Jadi jika kita ingin mengajak seseorang atau invite someone Kita gunakan kata let's depannya Misalnya Let's go to the village Yuk kita pergi ke desa Atau ayo kita pergi ke desa Nah seperti itu sayang Jadi kita gunakan kata let's terlebih dahulu di depannya atau pada awal kalimat Karena let's sendiri memiliki arti ayo atau mari yang merupakan ajakan Atau invite someone Nah disini jika kita mengajak seseorang Pastikan suka ada responnya atau jawabannya itu ada yang positif dan negatif Positif itu biasanya yang mau atau yang ingin Ikut Yang menyetujui Kalau yang negatif biasanya yang menolak Nah disini untuk responnya itu Untuk yang positif atau menerima ajakan Ada oke dan alright Jadi kalian bisa menggunakan kata oke Atau bisa juga menggunakan kata alright Nah tapi jika kalian tidak mau ikut atau tidak bisa ikut Kalian bisa menggunakan kata I'm sorry Atau mohon maaf Nah sampai sini get it sayang Amin Semoga kalian semua memahami apa yang sudah mistilaskan disini ya sayang Nah sayang bagaimana pembelajaran Bahasa Inggris pada hari ini atau pada minggu ini Mudah bukan Ya karena pembelajaran Bahasa Inggris sebetulnya memang sangat-sangat mudah Nah karena sangat mudah kalian juga jangan pernah untuk cepat puas Kalian harus selalu berlatih-berlatih di rumah supaya kalian semakin hebat dan tidak pernah lupa dengan materi-materi yang sudah diajarkan sebelum-sebelumnya Nah sayang Untuk minggu ini Kita tidak ada tugas Nah Tapi kalian jangan mentang-mentang tidak ada tugas Kalian tidak belajar atau tidak buka-buka lagi bukunya Kalian ingat tadi pesan Miss Harus selalu-selalu berlatih di rumah ya sayang Nah untuk minggu depan kita akan belajar chapter 10 atau bab 10 Thank you for the candies Kira-kira materinya tentang apa ya nanti dalamnya Nah disini ada expressions for thanking people and replying Nah nanti disitu kita akan mempelajari lebih detail pada video selanjutnya Nah untuk pembelajaran kali ini I think enough Thank you for your kind attention Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And see you at the next video Bye 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 bye